Al-Hakku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kajian Kamus Al-Quran Rujukan lengkap kosa kata Dalam Al-Quran Kali ini kita telah sampai pada Kosa kata yang Ke 97 Yaitu At-Rawba Lafat ini merupakan jama' dari kata At-Tirbu untuk jenis muzakar atau jenis laki-laki Dan At-Tirbatu untuk jenis perempuan Atau Mu'annas Seperti kata Asyibhu Jama'nya Ashbah Atau Maitah Jama'nya Amwaj Artinya siapa yang dilahirkan bersamamu Dan biasanya digunakan untuk Mu'annas Seperti Apabila ia seumur dengannya Dalam Al-Mu'jamul Wasid Lafat At-Tarab At-Tarab Bermakna Sebaya Dalam Umur Lafat At-Tarabah At-Tarabah disebut dua kali Dalam Al-Quran Yaitu dalam surah Al-Waqi'ah Surah yang ke-56 Ayat 37 Dan surah An-Nabah Surah yang ke-78 Ayat 33 Ibnu Kutaibah berkata Maksudnya adalah Umur yang sama Atau satu umur Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ad-Dahak Kota Adah Dan Mujahid Lafat At-Tarab Bermaksud pada umur yang sama Atau sebaya Dalam umur Diriwayatkan dari Umu Salamah Beliau berkata Aku bertanya Ya Rasulullah Terangkan kepadaku Berkaitan ayat Uroban At-Raba Beliau berkata Beliau Rasulullah Rasulullah S.A.W. Berkata Uruf adalah Yang saling Berkasih sayang Dan mencintai Dan At-Raba Ialah Yang dilahirkan Pada Tanggal yang sama Tarikh Atau tanggal Yang sama Ibnu Kasir berkata Ad-Dahak Berkata Dari Ibnu Abbas Ia bermaksud Satu umur Yaitu 33 Tahun Dan As-Suddi berkata Ia seimbang Atau sama Dalam akhlak Antara mereka Tidak ada rasa Benci-membenci Dan hasad Dengki Lafad At-Raba Dalam ayat Al-Quran itu Bermaksud Atau berarti Sebaya Terima kasih